What's up guys, gue Arief, balik lagi di channel Arking dan hari ini gue pengen ngebahas tentang battle oleh samping antara Global Petro America vs Total High Performance 500 ya, sesuai yang gue janjikan beberapa waktu lalu temen-temen. Dan datanya seperti ini temen-temen, gue jelasin dulu dan akan gue ingatkan lagi untuk tidak men-skip video ini karena gue yakin kalau kalian skip, kalian bakal gagal fokus temen-temen ya, kayak gitu. Dan ini di kolom yang paling sebelah kiri ini ada namanya angka, angka adalah perolehan nilai dari spesifikasi yang ada di oli, gue kalkulasi dengan yang namanya scale. Scale ini adalah tolak ukur yang gue bikin, yang gue bikin dari skala 1 banding 100, gue bagi dengan variable yang ada di sini temen-temen gitu lah. 100% gue bagi dengan total variable dan hasilnya gue kalikan dengan hasil dari spesifikasinya, kayak gitu. Intinya, perolehannya ada di sini, angka ini adalah perolehannya setelah gue olah. Ini adalah barisan data mentahnya, ini data mentahnya gue olah dengan scale, kemudian gue masukkan ke barisan angka, temen-temen. Sederhananya kayak gitu, kalau gue jelasin panjang nanti malah bingung ya kan, kayak gitu. Dan ini, ini dia temen-temen, untuk isinya, terus material base, sertifikasi, ini kalian bisa lihat sendiri. Nah, cuma bisa gue jelaskan sedikit, temen-temen, bahwa yang spesifikasi yang berwarna ungu ini, ini menjelaskan bahwa spesifikasi yang toleransi setiap pabrikan itu berbeda-beda, temen-temen. Jadi, misalnya, misalnya, Kinematic Viscosity 40 di total, di pabrikan total itu angkanya 82, sedangkan di GP AXI itu hanya 58 poin. Tetapi, prakteknya, prakteknya itu, kekentalannya itu mirip-mirip, temen-temen, jadi nggak jauh beda. Walaupun perbedaannya ada 20 poin lebih, tetapi kekentalannya di lapangan itu nggak berbeda jauh, temen-temen. Bedanya tipis banget, bahkan mirip-mirip. Kayak gitu. Oke, untuk flash point pun bahkan di sini 160 derajat, ini tinggi banget. Tinggi banget. Dan di GP AXI itu hanya 92, tetapi perbedaannya itu hampir nggak bisa gue rasain, temen-temen, untuk pemakaian gue. Kurang lebih gitu. Itu yang gue sebut dengan toleransi setiap pabrikan berbeda-beda. Walaupun dia menyajikan angka, tapi ternyata toleransinya berbeda-beda. Gitu, oke. Dan ini, total high performance data sheet-nya seperti ini. Dan untuk warna hijau muda, kayak asap, aroma, kerak mesin, ini adalah Datanya ini, ini sesuai observasi gue. Jadi apa yang gue lihat, apa yang gue denger, apa yang gue rasain, gue tulis di sini. Termasuk yang hijau tua, ini juga sama. Ini hasilnya juga menurut hasil observasi gue. Tetapi bedanya, warna hijau tua ini adalah dasar gue untuk menentukan siapa juaranya. Gue ngambil dari tiga hal ini. Untuk menentukan siapa sih yang paling enak, nah jawabannya ada di sini. Cuma siapa sih yang lebih unggul, nah maka kita harus menghitung semuanya, teman-teman. Semuanya kita hitung, dan kita masukkan ke nilai rata-rata sini. Ini angkanya, nilainya kita jumlah, dan hasilnya ternyata segini. Ternyata, secara general, Global Petro Amerika unggul sedikit. Mungkin hanya 0,16 poin daripada total high performance 500, teman-teman. Kayak gitu ya, karena memang minusnya, minusnya si total itu ya dia masih jas WFB, kemudian dia mineral oil. Walaupun dia mineral, tapi prakteknya dia memang keraknya tuh lebih tipis, teman-teman. Ini dia, bisa kalian lihat. Untuk kerak mesin, bisa gue bilang memang jauh banget sih sebenarnya, jauh banget. Daripada GPX-1 ya. GPX-1 itu tipis, cuma dia nggak sebersih dan setipis si total high performance 500. Jadi dia gue kasih nilai 9, sedangkan untuk Global Petro gue kasih nilai 7 doang, teman-teman. Kayak gitu. Dan untuk kondisi ketika mesin panas, gue rasa mereka sama. Sama-sama stabil, sama-sama konsisten. Dan untuk respon mesin, nah respon mesin ini adalah, ini dia teman-teman. Kondisi ketika gue gas tipis-tipis, atau pas tikungan-tikungan pendek, atau ketika selip-selip mobil pas macet, itu nurut apa nggak? Atau ada jeda, ataukah lelet, ataukah galak? Nah ini ada di respon mesin. Nah ini kebetulan mereka masih nurut-nurut. Ini angka 8 ini, artinya mereka masih sangat nurut ya, teman-teman ya. Udah sangat nurut. Kayak gitu. Untuk oli-oli murah mungkin angkanya hanya ada di 5 atau 6 ya. Murah dan nggak enak ya. Itu mungkin ada di angka 5 dan 6. Atau mungkin ke bawah. Kurang lebih kayak gitu, teman-teman ya. Jadi, ya mereka sih masih termasuk nurut-nurut aja, teman-teman. Nah, perbedaan yang paling gue rasain itu ya sebenernya ada di sini nih. Ada di jambakan. Ini. Ini 3 hal ini adalah yang sehari-hari paling sering gue rasain, teman-teman. Untuk jambakan sebenernya mereka sama-sama kuat, sama-sama enak. Tapi, untuk GPX-1 gue lebih ngerasa tarikannya tuh lebih, apa ya, lebih jambakannya tuh lebih enak gitu. Lebih enak dan lebih kuat menurut gue ya. Karena total memang kuat. Cuma si total ini masih sedikit di bawah Global Petro menurut gue ya. Tarikannya tuh. Kayak gitu. Mungkin si total nilai lebihnya ada di sini nih. Dia tipis, keraknya tipis, asapnya tipis, ya kan. Kayak gitu. Cuma kalau datasit nih kita gak bisa ngerasain ya. Karena pas servis, pas kita narik gas itu nih gak sama sekali gak dirasain. Yang dirasain adalah yang ini nih. Nah, untuk aroma ini sebenernya si Global Petro tuh ada wanginya. Cuma pas ketika jadi asap, itu hampir gak berasa ya. Tipis banget. Dan untuk si total ini dia sama sekali gak ada rasanya. Lebih ke arah netral. Cuma dia gak sangit. Gitu aja bedanya. Ya. Kurang lebih begini teman-teman. Oke. Gimana pendapat kalian men? Jadi, memang secara general. Lebih unggul si QP AX1. Tapi ini gue masukin datasit. Terus fitur. Terus pendapat gue. Dan jadilah angka ini teman-teman. Jadi, kalau ada kurang lebihnya. Gue mohon maaf banget teman-teman. Lain kali akan gue jelaskan. Lebih sederhana lagi. Dan lebih. Mudah-mudahan lebih bisa dipahami lagi. Oke teman-teman. Buat yang terbantu. Tolong klik like. Dan jangan lupa untuk subscribe. Buat yang tidak terbantu. Ya mudah-mudahan bisa menghibur. Kalau tidak bisa menghibur. Ya mudah-mudahan bisa jadi tontonan. Yang mengedukasi teman-teman. Thanks for watching. Dan sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih telah menonton.